Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, open your book page 50, buka buku kalian halaman 50 Look at lesson 3, lihat pembelajaran 3, the title is, what shape is it? Nah, apa bentuknya? Minggu lalu kita sudah mempelajari in student book, di buku student book untuk kali ini Minggu ini kita latihan soal in workbooknya Oke, look at part A, lihat bagian A, trace and write Kalian tebalkan, lalu kalian tulis kata yang kosong Di sini sudah ada contohnya number one, what shape is it? Apa bentuknya? Bentuknya apa? Oke, oval, it's an oval Bentuknya lonjong Nah, ingat, kalau awalnya huruf vokal A, I, U, E, O Berarti untuk penggunaan artikelnya itu pakai N Ya, bukan pakai E, kalau untuk E yang konsonan Misalnya circle, belakang depannya C, nah C itu kan konsonan C, itu konsonan berarti menggunakan E Kalau untuk vokal, N ya, jangan sampai ketukar Oke, number two and number three, do yourself Untuk nomor dua dan tiga, kalian kejakan sendiri Oke, ini bentuknya apa? Circle and then start Oke, next Part B, bagian B, match, trace and say Kalian pasangkan sesuai dengan pernyataannya, lalu ditebalkan tulisannya Ya, lalu kalian ucapkan Oke, number one He is an artist Nah, dia adalah seorang seniman Mana yang seniman? Oke, nah ini E, huruf A Nah, itu adalah huruf vokal Berarti pakainya artikelnya N Ya, menunjukkan se Seorang, sebuah Ya, itu berarti satu atau tunggal Oke Next, he is a teacher Dia adalah seorang guru Mana yang seorang guru? And then, she is a magician Dia adalah seorang pesulap Mana yang seorang pesulap? Nah, itu T Huruf T Nah, T itu konsonan Berarti pakai E Dia seorang Magician M Konsonan berarti E Ya, kalau untuk yang vokal N Oke, artinya E atau N Artinya sebuah atau seorang Oke, next page Halaman selanjutnya Oke, next page 51 Halaman selanjutnya 51 Look at part C Lihat bagian C Circle and write Lingkari dan tulis Nah, di sini I want to give sample number one Memang akan memberikan contoh number satu ya Oke Di sini ada One, two, three, tiga Berarti tiga yang kalian lingkari Three Nah, berarti ditambahkan It's It's three Nah, bentuknya apa? Lingkaran Circles Jangan lupa di belakangnya dikasih S Nah, untuk menunjukkan S itu artinya banyak Atau lebih dari satu Nah, kalau bendanya satu itu pakai E atau N Kalau bendanya lebih dari satu Belakangnya dikasih S Ya, perbedaannya ya Tandanya S berarti bendanya lebih dari satu Sedangkan bendanya satu pakai E atau N Oke Number two Nah, ini ada berapa? One, two, three, four Berarti kalian lingkari Four Terus, kata apa yang harus kalian lengkapi lagi? Persegi apa? Persegi Oke, number three Oke Di sini Bentuk ovalnya ada berapa? One, two, three, four, five, six Oke Kalian lingkari Lalu lengkapi katanya yang kosong And then Di sini Segitiganya ada berapa? One, two Nah, kalian lingkari Lalu kalian lengkapi tulisannya Oke Next, four, D Untuk bagian D Kalian Sesuai dengan Bentuknya Number one It is a Ini adalah sebuah Nah, nomor satu apa? Persegi panjang Rectangle Berarti it is a rectangle Number two Nomor dua apa? Ya, ini Persegi Nomor three Segitiga Apa segitiga? Kalau persegi tadi apa? The last number Nomor four Lingkaran Lingkaran yang mana? Oke Write down Do yourself Kalian kerjakan sendiri ya Next page Halaman selanjutnya Oke The last page Halaman terakhir 52 Halaman 52 Look at part E Lihat bagian E Draw and write Kalian gambar Sesuai dengan Bentuknya Lalu tulis Kembali Oke Nomor one Di sini ada contohnya Triangle Triangle itu segitiga Berarti gambar segitiga Lalu tulis Triangle Triangle Oke Nomor two And nomor three Do yourself Kalian kerjakan sendiri And then for F Untuk bagian F Thresh Write and choose Kalian tebalkan tulisannya Lalu tulis kata yang kosong And then Pilih Sesuai dengan Gambarnya Pernyataan dengan gambarnya Nomor one Memang diberikan contohnya ya She is a teacher Dia adalah seorang guru Nah seorang guru Yang mana gambarnya Oke Nomor two He is a magician Dia adalah seorang Pesulap Yang mana Kalian tulis lagi Di bawahnya Oke And then The last She is an artist Dia adalah seorang Seniman Yang mana Oke Bisa ya Gampang It's easy Sangat mudah Oke I think It's enough For today Thank you for your attention And see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh